Perang Bubat Perang Bubat adalah perang yang terjadi pada tahun 1279 Saka atau 1357 Masehi pada abad ke-14, yaitu pada masa pemerintahan Raja Majapahit Hayamwuru. Perang terjadi akibat perselisihan antara Mahapati Gajah Mada dari Majapahit dengan Prabu Maharaja Lingga Buana dari Kerajaan Sunda di Pesanggerahan Bubat yang mengakibatkan toasnya seluruh rombongan Sunda. Sumber-sumber rujukan tertua mengenai adanya perang ini terutama adalah Serat Pararaton serta Kidung Sunda dan Kidung Sundayana yang berasal dari Bali. Peristiwa Perang Bubat diawali dari niat Prabu Hayamwuru yang ingin memperistri Putri Diyavitaloka Citra Resmi dari negeri Sunda. Konon, ketertarikan Hayamwuru terhadap Putri tersebut karena beredarnya sebuah lukisan sang Putri di Majapahit. Yang dilukis secara diam-diam oleh seorang seniman pada masa itu, bernama Sungking Prabangkara. Menurut catatan sejarah pajajaran oleh Saleh Dana Sasmita, serta naskah Perang Bubat oleh Yosef Iskandar, niat pernikahan itu adalah untuk mempererat tali persaudaraan yang telah lama putus antara Majapahit dan Sunda. Raden Wijaya yang menjadi pendiri Kerajaan Majapahit, dianggap keturunan Sunda dari Diyah Lembutal, dan suaminya yaitu Rakeyan Jayadharma, Raja Kerajaan Sunda. Hal ini juga tercatat dalam Pustaka Raja Raja Ibu Minusantara Parwa II Sarga III. Dalam Babat Tanah Jawi, Raden Wijaya disebut pula dengan nama jaka susuruh dari pajajaran. Meskipun demikian, catatan sejarah pajajaran tersebut dianggap lemah kebenarannya, terutama karena nama Diyah Lembutal adalah nama laki-laki. Alasan umum yang dapat diterima adalah, Hayam Wuruk memang berniat memperistri Diyah Vitaloka dengan didorong alasan politik, yaitu untuk mengikat persekutuan dengan negeri Sunda. Atas restu dari keluarga Kerajaan Majapahit, Hayam Wuruk mengirimkan surat kehormatan kepada Maharaja Linggabuana. Untuk melamar Diyah Vitaloka, upacara pernikahan rencananya akan dilangsungkan di Majapahit. Pihak Dewan Kerajaan Negeri Sunda sendiri sebenarnya keberatan, terutama Mangkubumi Hyang Gunisora Suradipati. Ini karena menurut adat yang berlaku di Nusantara pada saat itu, tidak lazim pihak pengantin perempuan datang kepada pihak pengantin lelaki. Selain itu ada dugaan, bahwa hal tersebut adalah jebakan diplomatik Majapahit yang saat itu sedang melebarkan kekuasaannya, diantaranya dengan cara menguasai Kerajaan Dompu di Nusa Tenggara. Raja Sunda datang ke Bubat, beserta Permaisuri dan Putri Diyah Vitaloka, dengan diiringi sedikit prajurit. Menurut Kidung Sundayana, timbul niat Mahapati Gajah Mada untuk menguasai Kerajaan Sunda. Gajah Mada ingin memenuhi sumpah palapa yang dibuatnya pada masa sebelum Hayam Wuruk naik tahta, sebab dari berbagai kerajaan di Nusantara yang sudah ditaklukkan Majapahit, hanya Kerajaan Sundalah yang belum dikuasai. Dengan maksud tersebut, Gajah Mada membuat alasan untuk menganggap bahwa kedatangan rombongan Sunda di Pesangkerahan Bubat adalah bentuk penyerahan diri Kerajaan Sunda kepada Majapahit. Gajah Mada mendesak Hayam Wuruk untuk menerima Diyah Vitaloka bukan sebagai pengantin, tetapi sebagai tanda takluk negeri Sunda dan pengakuan superioritas Majapahit atas Sunda di Nusantara. Hayam Wuruk sendiri disebutkan bimbang atas permasalahan tersebut, mengingat Gajah Mada adalah Mahapati yang diandalkan Majapahit pada saat itu. Kemudian, terjadi insiden perselisihan antara utusan Lingga Buwana dengan Gajah Mada. Perselisihan ini diakhiri dengan dimaki-makinya Gajah Mada oleh utusan negeri Sunda yang terkejut bahwa kedatangan mereka hanya untuk memberikan tanda takluk dan mengakui superioritas Majapahit bukan karena undangan sebelumnya. Namun Gajah Mada tetap dalam posisi semula. Belum lagi Hayam Wuruk memberikan putusannya, Gajah Mada sudah mengerahkan pasukannya ke Pesangkerahan Bubat dan mengancam Lingga Buwana untuk mengakui superioritas Majapahit. Demi mempertahankan kehormatan sebagai Ksatria Sunda, Lingga Buwana menolak tekanan itu. Terjadilah peperangan yang tidak seimbang antara Gajah Mada dengan pasukannya yang berjumlah besar, melawan Lingga Buwana dengan pasukan pengawal kerajaan yang berjumlah kecil, serta para pejabat dan menteri kerajaan yang ikut dalam kunjungan itu. Peristiwa itu berakhir dengan gugurnya Lingga Buwana, para menteri, pejabat kerajaan, beserta segenap keluarga kerajaan Sunda. Raja Sunda beserta segenap pejabat kerajaan Sunda dapat didatangkan di Majapahit dan binasa di lapangan Bubat. Tradisi menyebutkan, Sang Putri Diapitaloka dengan hati berduka melakukan bela pati, bunuh diri untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Tindakan ini mungkin diikuti oleh segenap perempuan-perempuan Sunda yang masih tersisa, baik bangsawan ataupun abdi. Menurut tata perilaku dan nilai-nilai kasta kesatria, tindakan bunuh diri ritual dilakukan oleh para perempuan kasta tersebut, jika kaum laki-lakinya telah gugur. Perbuatan itu diharapkan dapat membela harga diri, sekaligus untuk melindungi kesucian mereka, yaitu menghadapi kemungkinan dipermalukan karena pemerkosaan, penganiayaan, atau diperbudak. Tradisi menyebutkan bahwa, Hayam Wuruk meratapi kematian Diah Pitaloka. Hayam Wuruk menyesalkan tindakan ini, dan mengirimkan utusan, Dharma Diaksa, dari Bali, yang saat itu berada di Majapahit, untuk menyaksikan pernikahan antara Hayam Wuruk dan Diah Pitaloka, untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Mangku Bumi Yangbuni Sora Suradipati, yang menjadi pejabat sementara Raja Negeri Sunda, serta menyampaikan bahwa semua peristiwa ini akan dimuat dalam Kidung Sunda, atau Kidung Sundayana, di Bali dikenal sebagai keguritan Sunda, agar diambil hikmahnya. Raja Hayam Wuruk kemudian menikahi sepukunya sendiri, Paduka Sori. Akibat peristiwa bubat ini, dikatakan dalam catatan tersebut, bahwa hubungan Hayam Wuruk dengan Gajah Mada menjadi renggang. Gajah Mada sendiri menghadapi tentangan, kecurigaan, dan kecaman dari pihak pejabat, dan bangsawan Majapahit, karena tindakannya dianggap ceroboh dan gegabah. Ia dianggap terlalu berani, dan lancang dengan tidak mengindahkan keinginan dan perasaan Sang Mahkota, Raja Hayam Wuruk sendiri. Peristiwa yang penuh kemalangan ini pun menandai mulai turunnya karir Gajah Mada, karena kemudian Hayam Wuruk menganugerahinya Tanah Perdikan, di Madakaripura, kini probolingko. Meskipun tindakan ini tampak sebagai penganugerahan, tindakan ini dapat ditafsirkan sebagai anjuran halus, agar Gajah Mada mulai mempertimbangkan untuk pensiun, karena tanah ini letaknya jauh dari ibu kota Majapahit, sehingga Gajah Mada mulai mengundurkan diri dari politik kenegaraan Istana Majapahit. Meskipun demikian, menurut negara kertagama, Gajah Mada masih disebutkan nama dan jabatannya, sehingga ditafsirkan Gajah Mada sendiri tetap menjabat Mahapati sampai akhir hayatnya pada tahun 1364. Kejadian tragedi ini merusak hubungan kenegaraan antar kedua negara, dan terus berlangsung hingga bertahun-tahun kemudian, hubungan Sunda Majapahit tidak pernah pulih seperti sediakala. Pangeran Niskalawastu Kancana, adik Putri Pitaloka, yang tetap tinggal di Istana Kawali, dan tidak ikut ke Majapahit mengiringi keluarganya karena saat itu masih terlalu kecil. Menjadi satu-satunya keturunan raja yang masih hidup, dan kemudian akan naik tahta menjadi Prabu Niskalawastu Kancana. Kebijakannya antara lain, memutuskan hubungan diplomatik dengan Majapahit, dan menerapkan isolasi terbatas dalam hubungan kenegaraan antar kedua kerajaan. Akibat peristiwa ini pula, di kalangan kerabat negeri Sunda, diberlakukan peraturan larangan estrit di luaran, yang isinya diantaranya tidak boleh menikah dari luar lingkungan kerabat Sunda, atau sebagian lagi mengatakan tidak boleh menikah dengan pihak Majapahit. Peraturan ini kemudian ditafsirkan lebih luas, sebagai larangan bagi orang Sunda untuk menikahi orang Jawa. Tindakan keberanian, dan keperwiraan Raja Sunda dan Putri Diapitaloka untuk melakukan tindakan belapati dihormati, dan dimuliakan oleh rakyat Sunda, dan dianggap sebagai peladan. Raja Lingga Buwana dijuluki Prabu Wangi, dalam bahasa Sunda yaitu, Raja yang harum namanya, karena kepahlawanannya membelah harga diri negaranya. Kemudian keturunannya, Raja-Raja Sunda kemudian dijuluki Sili Wangi, yang berasal dari kata, Sili Wangi, yang berarti pengganti, pewaris atau penerus Prabu Wangi. Beberapa reaksi tersebut mencerminkan kekecewaan, dan kemarahan masyarakat Sunda kepada Majapahit, sebuah sentimen, yang kemudian berkembang menjadi semacam rasa persaingan, dan permusuhan antara suku Sunda, dan Jawa. Yang dalam beberapa hal, masih tersisa hingga kini. Antara lain, tidak seperti kota-kota lain di Indonesia, di kota Bandung, ibu kota Jawa Barat, sekaligus pusat budaya Sunda, tidak ditemukan jalan bernama, Gajah Mada, atau Majapahit. Meskipun Gajah Mada dianggap sebagai tokoh pahlawan nasional Indonesia, kebanyakan rakyat Sunda, menganggapnya tidak pantas, akibat tindakannya yang dianggap tidak terpuji dalam tragedi ini. Hal yang menarik antara lain, meskipun Bali seringkali dianggap sebagai pewaris kebudayaan Majapahit, masyarakat Bali sepertinya, cenderung berpihak kepada kerajaan Sunda dalam hal ini, seperti terbukti dalam naskah Bali Kidung Sunda. Penghormatan, dan kekaguman pihak Bali, atas tindakan keluarga kerajaan Sunda, yang dengan gagah berani menghadapi kematian, sangat mungkin karena kesesuaiannya dengan ajaran Hindu, mengenai tata perilaku dan nilai-nilai kehormatan kasta kesatria, bahwa kematian yang utama, dan sempurna bagi seorang kesatria adalah, di ujung pedang di tengah medan laga. Nilai-nilai kepahlawanan, dan keberanian ini, mendapatkan sandingannya dalam kebudayaan Bali, yakni tradisi puputan, pertempuran hingga mati yang dilakukan kaum prianya, disusul ritual bunuh diri yang dilakukan kaum wanitanya. Mereka memilih mati mulia daripada menyerah, tetap hidup, tetapi menanggung malu, kehinaan, dan kekalahan. Itulah sejarah tentang awal mula terjadinya Perang Bubat, jangan lupa untuk selalu nantikan pembahasan di video berikutnya.